Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alfia Mu'arofa dari SMA Negeri 1 Kota Mojogerto Pada presentasi kali ini akan menyampaikan materi yang berjudul Menulis karya ilmiah Menulis karya ilmiah ini pasti berhubungan dengan Kenaikan pangkat Bagi Bapak Ibu Guru Di sini ada beberapa jenis karya tulis ilmiah Yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat Di antaranya adalah laporan pengembangan diri Ini yang ada di buku 4 Seperti laporan pengembangan diri Hasil penelitian atau yang disebut dengan PTK Penelitian Tindakan Kelas Kemudian Tinjauan Ilmiah Tulisan Ilmiah Populer Artikel Ilmiah Buku Pelajaran Modul atau Diktat Buku dalam bidang pendidikan Karya terjemahan Dan buku pedoman guru PTK atau penelitian tindakan kelas Ini adalah salah satu jenis karya ilmiah Ini biasanya dibutuhkan pada saat kita mau naik pangkat Dari golongan 3C ke 3D Atau 3D ke 4A 4A ke 4B Dan 4B ke 4C 4C ke 4D 4D ke 4E Biasanya mesti membutuhkan PTK Untuk golongan 3C ke 3D itu Tidak membuat PTK juga tidak apa-apa Yang penting Semua unsur itu bisa terpenuhi Ini digambarkan Ada seorang guru yang mengejar PTK Dengan membayar 800 ribu rupiah Jadi disini Karena seorang guru ini Pengen lulus dalam membuat sebuah PTK Dia harus membayar 800 ribu Rupiah Nah Kalau zaman sekarang ini Itu sudah tidak ada Ya Terus disini Dituliskan Karya tulis ilmiah Itu Merupakan laporan hasil penelitian Yang termasuk dalam publikasi ilmiah Hasil penelitian Atau gagasan inovasi pada bidang pendidikan formal Di antaranya yaitu KTI Tim jauhan ilmiah Tulisan ilmiah populer Dan artikel ilmiah Jika bapak dan ibu ini ingin menulis sebuah laporan PTK Apa saja syaratnya Yaitu yang pertama adalah Kemauan Kemudian Membaca Kemampuan untuk membaca Kemudian tekun Dan juga negat Disini juga dijelaskan tentang prosedur umum pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK Yang pertama Bab 1, 2, dan 3 Itu menyusun proposal Jadi kita harus membuat proposal PTK terlebih dahulu Kemudian Melaksanakan PTK Yaitu dengan cara mengambil data Kemudian menyusun laporan PTK Ini di bab 1, 2, 3, 4, dan 5 Setelah itu baru dipublikasikan atau dilombakan Dalam penyusun PTK Yang pertama berisi tentang Bab 1 itu pendahuluan Kemudian bab 2 Kajian pustaka Bab 3 itu metode penelitian Bab 4 pembahasan Dan bab 5 adalah penutup Struktur dari PTK atau penelitian tindakan kelas Yang pertama adalah Judul penelitian Bab 1 atau pendahuluan ini Mencakup Yang terdiri dari A Latar belakang masalah Kemudian rumusan masalah Kemudian tujuan penelitian Kemudian manfaat penelitian Dan hipotesis tindakan Kemudian di bab 2 Kajian pustaka Ini Dituliskan Yang pertama Urayan yang berkaitan dengan masalah Yang kedua Urayan yang berkaitan dengan solusi Yang ketiga Urayan yang berkaitan dengan Pengaruh solusi Terhadap masalah Terhadap masalah Hab 3 Metode penelitian Yang pertama Perencanaan Kedua Prosedur pelaksanaan tindakan dan pengamatan Ketiga refleksi Keempat latar penelitian Kelima Subiak penelitian Keenam Instrumen penelitian Yang ketujuh Teknik analisis data Kedelapan Penyiapan Partisipan Kesembilan Jadwal Penelitian Dan Untuk bab 4 Itu berisi tentang hasil penelitian Dan pembahasan Yang terdiri dari Paparan hasil observasi prasiklus Kemudian paparan hasil tindakan siklus 1 Perencanaan tindakan siklus 1 Pelaksanaan tindakan siklus 1 Hasil tindakan siklus 1 Refleksi tindakan siklus 1 Dan pembahasan Siklus Dan Untuk bab 5 Ini Mengenai Formulasi jujur PTK Misalnya Peningkatan Misalnya Tentang penyakit Melalui apa Dan apa obatnya Siswa kelas Itu Biasanya pasien Kemudian Untuk jenjang SD, SMP, SMA SMK Itu rumah sakit Dan penggunaan Penggunaan obat Dan Untuk meningkatkan Kemudian Siswa kelas Itu pasien Terus SD, SMP, SMA Problem atau penyakit Masalah Problem itu adalah Masalah Penyakit Guru Yang umum Itu masalah yang sedang dihadapi Prestasi belajar Administrasi keuangan Hasil belajar Pemrograman dasar Dan yang khusus Itu biasanya Kemampuan menerapkan Ilmu ekonomi Dalam kegiatan usaha Menerapkan Hederfeld Dalam Pemrograman Solusi Atau obat Guru Atau PTK Metode Pembelajaran Media Pembelajaran Materi Pembelajaran Pendekatan Pembelajaran Model Pembelajaran Kemudian Untuk Guru BP Itu biasanya Adalah Metode Pembimbingan Mendekatan Bindingan Sedangkan Untuk Kepala Sekolah Atau Pengawas Strategi Pengelolaan Sekolah Dan Strategi Super Disini Ada Beberapa Contoh Judul PTK Yang Pertama Peningkatan Kemampuan Mengelompokkan Transaksi Keuangan Perusahaan Jasa Melalui Metode Diskusi Teman Sejawat Siswa Kelas Sebelas AK SMKN Delanggu Mojokerto Atau Penggunaan Metode Diskusi Teman Sejawat Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengelompokkan Transaksi Keuangan Perusahaan Jasa Siswa Kelas Sebelas AK SMKN Delanggu Mojokerto Habsatu Atau Pendaluan Disini Berisi Informasi Mengapa Dan Untuk Apa Penelitian Itu Dilakukan Jadi Sebab-sebab Dilakukan Penelitian Tersebut Itu Untuk Apa Dan Untuk Apa Dilakukan Sebuah Penelitian Kemudian Latar Latar Belakang Masalah Skema Pembuatan Latar Belakang Masalah Disini Dapat Digambarkan Kondisi Ideal Dan Kondisi Real Geah Penyebab Dan Solusi Latar Terbelakang Masalah Disini Skema Pembuatan Latar Belakang Masalah Dapat Digambarkan Dengan Kemampuan Menjata Transaksi Keuang Perusahaan Biasa Kedalam Harian Nah Itu Penyebabnya Kemampuan Menjata Penelitian Kejalan Buku Harian Rendah Yang Disebabkan Guru Hanya Cerama Pulau Tanah Terimengajar Tidak Untuk Media Hanya Papan Tulis Tidak Menggunakan Metode Yang Tepat Metode Kurang Variatif Ini Menyebabkan Metode Posting Buku Harian Dan Rumusan Masalah Dalam Bentuk Kalimat Pertanyaan Salah Satu Contohnya Apakah Penggunaan Metode Dekadarus Dapat Meningkatkan Kemampuan Membuat E-Book Dengan Perangkat Lunak E-Book Editor Siswa Kelas 10 AP SMKM Melanggu Jakarta Atau Bagaimanakah Peningkatan Kemampuan Membuat E-Book Dengan Perangkat Lunak E-Book Editor Dengan Menggunakan Metode Dekadarus Siswa Kelas 10 AP SMKM Melanggu Sini Tujuan Penelitian Rumusan Tujuan Dalam Kalimat Pernyataan Jadi Penelitian Ini Bertujuan Untuk Meningkatkan Kemampuan Menjelaskan Aturan Sinus Melalui Gambar Diagram Siswa Kelas 10 PP SMKM Melanggu Majokerto Ada pun Hipotesis Tindakan Terima kasih untuk penelitian untuk siapa dan apa penelitian ini untuk dimaksudkan jadi arti siswa dapat mahal penelitian dalam belajar jadi penelitian dalam bahan pengayaan dalam belajar sederhana seperti itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas sedangkan waktu penelitian lain hasil penelitian ini dapat dijadikan aturan dalam melakukan penelitian di akhir-akhir sejenis Mbak Ebi mulai sini hasil penelitian oraih yang ini anggone atau penyakit ini hanya satu contoh ini anggone 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 produksi dan keundungan dan keundungan yang pasti jadi salah satu punya harga kemudian kaktifkan metode penelitian perencanaan proses penelitian dan pembangunan penelitian penelitian teknik analisis dasar penelitian 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 yang pertama yang pertama menyiapkan mengungkapkan penelitian 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 mengungkapkan perancangan tindakan cara melakukan berbaikan dengan metode penelitian dengan RPP dan pada kegiatan lampiran ini 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 yang kedua itu proses perasalanan penelitian ini yang pertama adalah mengungkapkan implementasi rencana tindakan atau bagaimana langkah konkret menerapkan rencana metode bermain yang kedua mengungkapkan cara melakukan pengamatan terhadap penelitian baru dan titwa tentang kemampuan menggutung dan kecatat jatuh tempel dan instrumen yang di berbicara refleksi refleksi ini mengungkapkan cara melakukan refleksi dan kapan dilakukan mengungkapkan siapa saja yang berbeda dalam melakukan refleksi yang berbicara dilakukan penelitian penelitian terdapat mengungkapkan rêne carnam dilaton apa segera ini istantwa ke dalam penelitian 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 menungkapkan instrumen apa yang digunakan dalam penelitian. Yang ke-6 yaitu data, yaitu mengenapkan cara melakukan analisis data dari atau kualitatif yang telah digunakan dengan instrumen yang ada. Ciri utama sebuah PTK atau penelitian tindakan kelas adalah analisi secara kualitatif, reduksi, pemaparan, pemaknaan, dan inferensi. Penyiapan partisipan. Di sini dengan mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, misalnya teman sejawat atau kolaborator atau peneliti pembantu. Kemudian mengungkapkan bagaimana agar mereka siap untuk melaksanakan PTK semacam pelatihan atau simulasi praktek mengajar. Yang ke-7 yaitu membuat jadwal penelitian. Jadi kita harus bisa memaparkan mulai dari refleksi awal penyusunan proposal sampai penyusunan laporan hasil penelitian yang kemudian dibuat dalam bentuk matriks per bulan atau per minggu. Bisa digambarkan seperti ini, yaitu terdiri dari kegiatan, bulan keberapa, minggu keberapa, yang terdiri dari prapenelitian, diantaranya itu menentukan judul atau masalah, studi pendahuluan, penyusunan instrumen, dan lain-lain. Yang ke-2 yaitu pelaksanaan penelitian terdiri dari penggalian data, analisi data, dan penyimpulan. Yang ke-3 penyusunan laporan, yaitu penulisan konsep pengetikan, editing, dan finishing. Aturan pengetikan pembuatan PTK diketik pada kertas A4 yang tebalnya yaitu 80 gram, menggunakan spasi ganda. Huruf yang digunakan yaitu Times New Roman, ukuran fontnya 12. Batas tepi kertas 4 cm dari tepi kiri, dan masing-masing 3 per 2,5 dari tepi atas, kanan, dan bawah. Kertas. Perhalaman tidak bolak-balik, jadi dibuat perhalaman tidak boleh bolak-balik. Nomor halaman diletakkan pada sudut kanan atas, kecuali pada halaman judul part, ditempatkan di bawah. Kemudian, lampiran PTK terdiri dari surat ikin penelitian dari atasan atau kepala sekolah, RPP yang sesuai dengan jumlah siklus, kemudian instrumen penelitian, hasil pekerjaan siswa atau contoh, foto kegiatan, dan daftar presensi siswa. Bagaimana cara membuat judul PTK? Di sini dapat dicontohkan ini ada sebuah judul PTK, upaya meningkatkan peningkatan keterampilan memodifikasi data melalui pointer ke fungsi dengan model student facilitator and explaining pada siswa kelas 12 SMKM Belangku Mojokerto tahun pelajaran 2018-2019. Nah, ini salah satu contohnya saja Bapak-Ibu. Nah, ini juga salah satu contohnya peningkatan pembelajaran akuntan tiga uangan dengan metode praktik langsung yang posting buku besar terantah kebelian dan penjualan di kelas 10. Ini hanya salah satu contoh pembuatan jukil PTK. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Mohon nggak Pak Sayu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Alfie yang disampaikan tadi tentang menulis karya ilmiah terutama untuk tujuan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil atau ASN. Beberapa poin yang bisa saya tangkap yang bisa kita lihat tadi kalau dilihat memang hampir sama dengan skripsi kalau saya lihat ya. Ada mulai bab pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, bab empat pembahasan dan penutup. kurang lebih mulai dari ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan seterusnya. Termasuk juga tadi disampaikan ketentuan-ketentuannya mulai dari ukuran hurufnya, batas-batasnya, marginnya, dan sebagainya. Baik, Bapak-Ibu peserta BCTB 5, barangkali panjang dengan ada yang mau ditanyakan untuk kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Bisa juga menulis di kolom komentar atau langsung saja dengan lewat suara. Mohon kau Bapak-Ibu yang mau ada pertanyaan. Sambil menunggu Bapak-Ibu bertanya ini, Gua Alvi, saya ada pertanyaan, boleh ya? Iya. Mohon kau, Pak. Biasanya penelitian PTK itu sampai berapa kali, Gua Alvi? Misalnya kalau ada penelitian, ada... Kami, Pak. Iya, biasanya itu berapa lama waktunya? Atau berapa kali? Untuk apa? Penelitian. Untuk membuat penelitian tindakan kelas. Iya, PTK. Iya. Iya. Itu tergantung dari kita, Pak. Ini ada yang melakukan sebuah PTK itu tiga bulan. Tiga bulan? Ada yang sampai enam bulan. Jadi tergantung dari kondisi... Datanya tadi ya. Kalau sudah mencukupi... Kalau sudah mencukupi ya... Saya rasa cukup ya? Iya, cukup-cukup. Tiga bulan! Tiga bulan! Tiga bulan! Moga silakan Bapak, Ibu, Guru, beserta sesi tiga. Barangkali ada yang mau bertanya. Kami persilahkan. Pak Arifin, barangkali mau tanya. Silakan. Pak Buruhan, monggo. Bu Emi, Pak Isan. Bu Miftah Kuljana. Baru Siti, Anwar. Sudah paham semua mungkin. Siti Volifa. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, memang kesimpulannya berarti sudah paham. Sudah paham semua. Karena... Bapak... Ini kan ada... Apa ya... PTK ini kan tiap... Kenaikan panas itu mesti harus... Iya. Tadi dimulai dari 3B ke C ya, Bu, ya? Dalam, iya. Jadi sekarang... Untuk sekarang itu 3... 3A ke B, tidak ada PTK. 3A ke 3B, tidak ada. 3B ke 3C itu tidak pakai PTK juga tidak apa-apa. Oh, belum. Tetapi biasanya ada Bapak-Ibu Guru... ...yang sudah membuat. Oh, ya. Karya inovatif lain, misalnya membuat sebuah alat raga atau membuat itu, modul atau bisa pembelajaran. Modul. Kemudian buku pedeman guru. Buku pedeman guru ini biasanya berisi RPP lebih bagus. Oh, ya. Kalau seperti BATK-BATK itu memang mungkin itu dianjurkan dari Dinas Pendidikan itu untuk membuat PTK. Untuk PTK kan nilainya 4. Sekarang semua itu harus... ...terpenuhi apabila ingin lulus Pak, jadi dari kumah-kumah itu harus terpenuhi. Sepertinya ini Bapak-Ibu peserta ini sudah paham, Bu Alvi, sepertinya. Baik kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu sudah... ...menda tadi selesai. Sekira cukup di sini penyampaian yang disampaikan oleh Bu Alvi. Barangkali Bu Alvi bisa memberikan sedikit kesimpulan. Sebelum saya tutup. Bentar, Pak. Untuk mengajukan peningkan tangkat, itu harus membuat sebuah karya ilmu yang terdiri dari... Yang pertama itu pembuatan laporan pengembangan diri. Buku pelajaran, buku apabila diktat, buku dalam bidang peningkis... ...tipinan dan peningkis guru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Presenter Bu Alfi dari SMA Negeri 1. Maaf apabila ada kekurangan. Saya cekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan kembali kepada Pak Sangsul Arifin. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Ibu selaku moderator dan Ibu Alfi selaku pengisi acaranya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi Bapak-Ibu semula. Saya selaku host. Terima kasih atas perhatiannya Bapak-Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.